Oh iya Davina mana Davina kalau centang satu berarti sinyalnya enggak tuh mungkin ada mana wajah-wajah ceriamu kok masih ngulet lo piye lo ya apa udah bangun belum udah Oh udah mandi enggak duh yo mandi lo biar segero budaya akan mandi tapi kalau di rumah itu emang enak ya di tempat kalian lagi dingin nggak ya enggak saja ini dua hari ini dingin banget pagi-pagi mister langsung kena flu soalnya ujian terus kemarin ya biasa nih paling dinginnya bulan Juli sekarang sebiasa Oke jadi ini materialnya hari ini kita apa mengenai desain logo ya Nah kalau kalian tahu di era digital hari ini semua itu sudah punya namanya logo ya bahkan mulai dari bukan sekedar institusi kalau dulu kan yang punya logo itu kadang institusi saja tetapi di era digital hari ini ya logo itu bahkan dimiliki oleh personal ya orang-orang tertentu itu mereka punya logo sendiri terakhir itu ada sayembara nah logonya ini siapa just no limit ya tahu ya nah dia mengadakan sayembara dan ada pemenangnya ya bahkan sekarang itu seorang itu bisa mempunyai logo sendiri jadi ketika orang lihat logo itu Wah langsung diingat Oh ini punyanya dia yang terkenal yang terkenal lagi ada namanya coba youtuber terkenal tuh atau halilintar ya Nah itu kan juga punya logo itu ah ya ah 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 lagi nah jadi orang itu juga punya logo karena memang tuntutan era digital hari ini demikian nah toko apalagi ya nah perusahaan ya tentu wajib punya oke nah logo ini ya itu menjadi sebuah hal yang dibutuhkan ya kenapa karena ya ini sebagai pengganti daripada nama sebenarnya selain ini juga nanti ada representasi yang lain ya ketika lihat nih disini kan Mister contohkan ya ada banyak logo ya contoh ada di Pertamina ya ketika kalian lihat kata Pertamina apa yang dibunak kalian bensin ya oke ya oke ketika kalian lihat tiki ya kayak gini apa yang kalian ingat ekspedisi ya paket dan itu ya paket dan tiki kalau mustika arah tuh wah ini Dapina mesti ngerti ya 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 pasti berhubungan dengan kosmetik ya dong seperti ini M ini padahal cuman huruf M aja tapi dibunak kalian langsung apa itu masuk burger iya macam-macam ya kan nah McDonald ini pw ini seperti ini ya pasti kalian langsung Oh itu mobil jadul ya kan seperti itu Nah apalagi kalau yang kayak gini ya rinci ini apa Oh saya tidak tahu itu itu logo bangsa ini playboy ini adalah majalah dewasa oke waduh wah wah sesat ma kan logo ya kan jadi ketika seseorang lihat sebuah logo ya itu langsung kita itu ngerti Oh ini itu apa gitu ya Nah itulah fungsi daripada sebuah logo Nah di era digital hari ini ya kita membutuhkan itu misalnya nih eh tidak usah diterangkan ya kan apa namanya seperti ini gambar ini uh kalau ini itu itu apa eh ya punyanya pemerintah ini berintegrasi dengan telekomunikasi di Indonesia dan sebagainya enggak harus ya ketika lihat telkom gitu aja udah orang langsung tahu Oh ini eh berhubungan dengan apa kalau mau internet mau internet mau telepon dan sebagainya gitu Nah di sini mister kasih apa dasar ada namanya jenis logo-logo itu ada banyak ya jenisnya ini ada namanya lettermark itu monogram ya kemudian ini monogram tuh yang apa namanya klasik gitu ya tanpa warna biasanya dia hitam putih dan terkesan apa namanya masa lalu gitu ya udah sejak lama begitu ada wordmark itu hanya huruf ya ini adalah logo yang huruf saja contohnya seperti ini ini ada gambar nih tiga ini ya nih logonya siapa 3 ya apa namanya SP ya tri lalu dami tun kok dami tun lho kemudian ada juga namanya pictural mark ini jenisnya icon icon grafis ya jadi apa namanya seperti ini nah ini smiley ini ini kan icon nih ya tapi di grafiskan ya digambar kemudian seperti ini tangan ini kelihatan enggak kemudian ini lakoste ini merk sepatu misteri lakoste oke nah ini apa tukpin ya jadi seperti itu kemudian ada lagi maskot Oh sorry yang tukpin ini maskot ya oke ya ini maskot eh misalnya KFC ini juga ada maskot kan kemudian apalagi yang model maskot mcdonald itu juga ada maskotnya ya tapi enggak dipakai di logonya kemudian ada abstrak nah ini shapes ini grafis shapes nah ini contohnya ini adidas ini shapes itu seperti ini yang di sini insert shapes ya kan nah ini bisa digabung-gabungkan menjadi sebuah logo contohnya ini Mitsubishi ya Mitsubishi ini juga logo dari nah ini ya apa ini low chart decision nah ini ada tiga seperti ini digabungkan ada kombinasi ya kombinasi itu bisa macam-macam misalnya ini nah ini kata dof ya ini kan ada gambar burung tapi juga ada tulisan ya kemudian ini posta cafe dalamnya ini ada gambar ya ini kemudian tapi juga ada tulisan jadi ada kombinasi Nah itu adalah jenis-jenisnya ya jadi kalian harus paham jenisnya kemudian ya fungsinya tentu setidaknya ada ini ya yang paling pertama itu untuk branding artinya ketika seseorang lihat logo itu sudah tidak langsung ngerti itu logo apa itu namanya branding nah membuild up branding itu nggak gampang ya itu bisa butuh tahun-tahun tapi juga bisa butuh dana yang banyak gitu ya kenapa pasang iklan dan sebagainya nah yang kedua memberikan informasi ya kan dan sebagainya ini ada motivasi ya terkadang di dalam logo itu terkandung makna nah nanti kita cek ya ada namanya juga mengutarakan emosi ya emosi perasaan daripada yang membuat ya kenapa kok logonya itu seperti itu contoh nih misalnya adidas ya kenapa kok logo adidas itu dia ada tiga naik begini ya apa ini karena kau bisa nidik bukanlah jadi karena ada feel perasaan dari seseorang pembuatnya itu ya ini kan logo sepatu ya sepatu olahraga jadi seperti ini gambar membentuk sebuah gunung ya jadi apa ada tantangan di depan yang harus tetap ditanjak gitu ya nah mungkin ketika memakai sepatu itu banyak hal yang harus dilewati ya kan tetapi apa namanya ya itulah pengutaraan emosional daripada logo nah bagaimana logo yang bagus itu yang gak ruwet sebetulnya ya artinya sederhana unik mudah diingat ya serbaguna serbaguna itu artinya ya bisa diaplikasikan dimanapun ya nanti nanti kita akan selanjutnya itu belajar namanya mockup ya mungkin di pertemuan setelah ini ya minggu depan artinya diterapkan di baju bagus di topi di apa tas dan sebagainya sesuai sesuai dengan perusahaannya ya tahan lama artinya dari dulu sampai sekarang ya harusnya jangan ganti ya kalau logo buntah ganti nanti orang bingung oke nah disini sampai sini ada pertanyaan ya enggak oke web itu Photoshop ganti enggak bapak hehehe nah sekarang ya kita akan mister akan apa namanya ambil nilai itu dari sini ya coba kalian nah ini ada dua tugas ya yang pertama adalah menganalisa logo yang kedua adalah membuat personal logo oke nah yang nomor satu dulu kita menganalisa logo coba carilah lima logo ya nah contoh aja disini kan ada banyak nih ya tapi mister minta lima saja ya kemudian tuliskan yang kedua ya setelah cari tuliskan komposisi masing-masing logo ya komposisi itu artinya apa nah di dalam logo itu ada apa aja ada teksnya kah kalau ada teks teks apa gitu ya kemudian kalau mau tahu gayanya ya mungkin kalian bisa cari ya yang penting komposisinya tapi yang paling penting disini carilah hal unik di dalam logo itu ada apa di logo itu nah kalau kalian bisa menemukan itu bagus ya jadi apa yang unik contoh misalnya eh habis ini ya oke kemudian tuliskan jenis logonya ya jenis logonya logo yang ini jenisnya ya nah ini tuh yang kalian cari nanti itu logo jenis apa gitu ya kemudian makna logo nah kalian boleh browsing di internet maknanya itu apa sih kenapa orang itu pakai logo seperti itu nah yang yang terakhir adalah tuliskan makna warna logo nah jadi logo itu punya warna ya seperti ini kenapa nih mcd apa ini mcdonald lah ini warnanya adalah apa merah dan kuning nah maknanya apa gitu contoh lagi soalnya warna kuning terus ada warna merah hahaha iya jadi kenapa gitu ya warna seperti itu oke ya contoh banyak ya disini kan warna juga macam-macam oke kemudian udah ya nah yang ini mister akan tunjukkan seperti ini nah contoh ini contoh analisa itu seperti ini 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 jangan dipakai loh ya hahaha ini hanya contoh ya contoh disini nih paskin robbins oke coba perhatikan ee menurut davina ini komposisinya apa nih davina huruf dan simbel huruf oke terdiri dari dua jenis apa dua 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 komposisi ya oke ada huruf tapi juga ada apa ini shapes ya sebenarnya ini tuh shapes ya kemudian jenis logonya ya ini apa oke tapi di komposisi itu nanti kalian apa cari ini komposisi ya itu cari hal unik ya di logo itu ya di logo itu coba menurut damiatun ini hal unik di paskin robin apa coba yang unik di sini tiga satu apa tiga satunya ya ada tiga satu oke kalau malik apa ada nggak ada es krim yang super duper mahal mister nah bukan di logonya mister dulu mister kalau beli es krim satu yang gede itu udah berasa orang kaya gitu ya kalau sekarang udah bodo amat mister ya dulu arahnya bisa bikin dompet makku nangis mister oh gitu ya iya sekarang di komposisi ini ya terdiri dari teks dan shapes misalnya seperti itu kemudian hal unik di dalam logo ini ya ada angka tiga satu ya ada angka tiga satu tapi juga ada huruf apa i dan r ya kan jadi di tengah kan tiga satu tapi di sini ada i dan r ya i itu i itu nanti kalau kalian cari di internet maka pak akan menemukan tiga satu itu artinya tiga puluh satu macam rasa es krim ya kan menunjukkan rasa es krim oke tapi ir itu ternyata ya dia menunjukkan inisial pemiliknya ya jadi mister lupa ya namanya tapi ini adalah inisial pemiliknya ya i sama r i robin i i baskin siapa gitu ya nah dan r itu ya robin di situ oke seperti itu jadi ada ada hal menarik di situ oke kemudian contoh misalnya nih amazon coba ada hal menarik apa di sini A sampai Z tapi situ ada tanda panah iya betul ya coba jadi kayak semua barang tersedia dari A sampai Z iya seperti itu ya jadi di sini ada huruf A sampai Z iya kan dihubungkan dengan tanda panah ini ya artinya di amazon ini ya dia memiliki produk apa saja seperti itu jadi ternyata ada apa terus itu iya amazon-son kayak tempat mes itu kan kayak wow gitu jadi tempat untuk wow oh gitu oke nah seperti itu ya kalian cari makna logonya ya kira-kira kenapa kok seperti itu yang tadi kemudian makna warnanya ya warna kenapa kok amazon itu dia pakai hitam dan apa ini ini warna apa kuning iya kuning ya jadi kenapa dia pakai warna itu nah maknanya apa nanti kalian cari ya kalau hitam itu kan lebih ke banyak ya mengutarakan banyak lebih ke elegan tapi juga di sisi negatif ada apa kesedihan dan sebagainya tapi mungkin amazon itu dia lebih ke apa profesionalitas ya kan karena memang hitam itu emasin kan kayak shopee jadi juga belanja-belanja elegan-elegan terus duitnya udah habis jadi kesedihan bisa jadi bisa jadi ya tapi dimanipulasi dengan ini apa shape senyum ya warna kuning oke kuning itu melambangkan sebuah keceriaan jadi mungkin ketika belanja disini ya awalnya ceria begitu tapi ternyata ternyata ujungnya bisa jadi sedih kan begitu ya bisa jadi ya bisa jadi nah cuman kalau Baskin Robbins itu ini warna ungu ya ungu atau biru ini ya ini harusnya warna ungu ya kan tapi ini kenapa biru ya oh berarti ini nih ketahuan nah mungkin sudah oh ini yang sebelum redesign ini soalnya yang sudah redesign yang yang sudah baru itu ini ya ini tuh nyambung jadi atas itu nyambung seperti ini kan zikzak seperti oke enakan mister bikin Robin mister ya enak ini melambangkan ya kalau biru atau ungu itu kerajaan ya keagungan sebagainya nah pantas aja kalau es krim ini mahal dan seperti itu mahal banget pikir satu bisa di 300 tuh dulu iya enggak makan es krimnya magdi oh iya es krim magdi itu juara itu valid sama berkenanis tapi ada asin-asini oh gitu enggak ada begitu enggak kalau kalian mau makan es krim ke rumah mister mister ada es krim bikin sendiri gratis ya siap ayo nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge es krim tung-tung enggak es krim mister tiap hari bikin es krim iya ampun iya kan mister juga pecinta es krim tau jadi daripada daripada mister beli ya walsh yang kotaan kecil itu berapa harganya iya bisa sampai 30 sampai 60 ribu kan ada yang 80 ribu yang enggak gede gitu jualan es krim gitu nah enggak dimakan sendiri loh oh ya bentar sih gitu nah coba cari saja lima ya eh kalian tuliskan seperti ini ya komposisi ya komposisi carilah yang unik di dalam logo itu ada apa kemudian masuk jenis apa dan berikan makna logo sama makna warnanya ya dan terakhir ya yang kedua ini coba kalian eh dengan aplikasi apapun boleh ya mau online mau pakai Photoshop mau apapun coba bikin personal logo untuk diri kalian sendiri ya mungkin misalnya Malik ini mau Rasesa ya kan pakai yang jenis ini misalnya apa wordmark ya artinya cuma huruf saja boleh ya R gitu ya tapi ini nanti dikomposisi bagaimana terserah ya kemudian Damian misalnya mau huruf D saja atau mau burung apa burung perkutut kah atau apa boleh ya nah oke nah nah tapi di bawahnya nanti diberikan keterangan juga seperti ini kenapa kok Damian ya itu bikin logo seperti itu ya halo 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 mister aku bikin poster buat masjidil pakai kanva ya nggak apa-apa mau pakai kanva mau pakai apa ya logo maker juga boleh ya terserah kalian mau ini bebas ya oke tapi jangan lupa di keterangan itu juga nanti itu jenisnya logo apa ya di sini ada ini nanti mister share ya ini jenisnya apa letter mark kah ya kan pictoral kah atau maskot atau apa oke kemudian kenapa ya dikasih alasan ya kalau jenis logo itu nanti alasannya apa kenapa kok Damian pakai logo jenis logo itu ya contoh misalnya misalnya apa logonya Damian ayam misalnya ya ayam perkoko misalnya nah oke jadi kenapa kok Damian pakai gambar atau logo itu gitu mungkin mengindikasikan ya supaya Damian ini selalu on time pagi misalnya seperti ya jadi seperti itu ya ya maknanya apa ya seperti itu ya oke dan warnanya ya pilih warna yang kira-kira sesuai dengan diri kalian ya sebenarnya di sini mister punya warna yang mana ya oke seperti ini di sini ada berbagai warna ya ya nah misalnya merah nih ya ya berbahaya wajuh kalau Damian pakai ayam warna merah berarti ayamnya ini berbahaya kan begitu nah bisa jadi ya atau adalah kegembriaan dan energi misalnya seperti itu jadi maknanya itu apa kan seperti itu atau misalnya warna 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 oh coba yang hitam tadi mana tapi yang ini enggak mister kasih ya kalian cari sendiri di internet ya banyak nah oh wistah seperti ini ya hitam ya itu juga ada canggih ya formal mewah tapi juga bisa sedih ya jadi seperti itu formal ini atau elegan ya oke jadi terkesan seperti itu mewah ya mewah elegan nah terserah ya kalian mau pakai warna apa boleh seperti itu dan dikumpulkan besok ya terakhir besok ya kok coba patlan satu minggu ya loh luh satu minggu enggak bisa ini Mbak Bina kalau nah mister emak 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 ya mister ya kalau nawar harga nggak ngotak atau minggu deh minggu ya minggu sore ya sampai minggu sore karena ini nanti nilai kalian itu mister masukkan ke nilai praktikum ya oke ada yang mau bertanya malik kemana ini malik oke kenal aja mister di saat malik masih pagi oke jadi seperti itu ya tugasnya jangan lupa hari minggu sore terakhir ya kalau bisa hari ini selesai gampang jadi kalian cukup cari lima kemudian yang enggak datang catan pribadi aja ya sambil dijelaskan iya nanti kan ada rekaman kelasnya oke aku tadi enggak hadir iya oke walaikumsalam jam 8 en oke walainkan